Makanya pertama Imam Shafi'i ngaji Imam Malik Itu gejlekannya gini Dan saya mengenang betul gejlekannya Ya Shafi'i, Wahai Shafi'i Kamu punya dua pembantu Terus Dua pembantu ini yang satu Kamu kerdas Yang satu ini kerdas kamu perintahkan Iklak ahli shafra Batu besar itu coba kamu tarik, kamu bongkak Karena di bawah itu ada emas Terus yang satu gak tanya Langsung dibongkar Ketika yang satu langsung bongkar Ditanya, kenapa kamu gak tanya Maksud saya apa Terus kata pembantu tadi Saya hanya ingin nurut sama jenengan Jadi gak penting di bawah ada emas apa enggak Kalau yang nurut jenengan Tetap saya bongkar Yang satu enggak Kalau ada apanya bos, ada emasnya Ya sudah saya bongkar Kalau gak ada emasnya, ngapain Kamu seneng mana Ya seneng yang loyal Seneng yang loyal tanpa mikir Kadang kita beragama itu Butuhnya itu samiknawa atau Ya saya ulangi lagi Karena sekali semua agama ini dipikir Itu nanti ya repot Ya tadi misalnya gini Ini yang tren ya di zaman akhir Kita misalnya mengkaji sholat Mengkaji sholat itu ada yang Oh fungsinya rupuk begini Fungsinya sujud begini Ini peregangan, ini pernafasan Lama-lama sholat ini kayak senam yoga Lama-lama ada yang tanya Banyak yang sholat untuk penyakitan ya Enggak sholat untuk Enggak Jadi kita sebagai ulama itu mikirnya gini Enggak mungkin Allah bikin gerakan tertentu Enggak ada hikmahnya Tapi jangan sampai hikmah ini Kemudian yang menjadi alasan hukum itu Karena kalau hikmahnya rupuk Misalnya peregangan Suatu saat ada gerakan tubuh Yang lebih efektif untuk peregangan Lama-lama orang meninggalkan Rupuk Nah Bapak MC Ulama itu berpikir gitu Berpikir Ini nuruti akal Atau nuruti logika Kalau nuruti logika tadi takutnya Misalnya puasa itu supaya sehat Terus ada orang yang bilang Tapi saya kalau puasa malah sakit Jadi Nah makanya Dalam sisi ilmu sosial Logika sosial Itu Hajanah kita Saya mungkin termasuk Kiai muda punya banyak Hajanah tentang Dialek sosial yang diajukan Allah SWT Kepada para kerasi Karena Kebanyak itu Banyak Jadi misalnya tadi Ada seorang rektor Atau Kiai top Atau Bos itu Selalu mikir Sama anak buah Kemungkinannya ini Menenapu bukan anak buah Karena sudah dipikir majikan Tanpa mendelegasikan Jadi kalau kita terlalu Manja sama anak Mikir anak Nanti anaknya Saya enak itu Mau mikir Saya mikir bapak Jadi kalau gak mikir Anak merasa gak disayang Ini gimana bapak Kalau gak mikir Anaknya Jadi artinya gini Kenapa Saya sering bikin Satu men Aku mau Maksud saya Takut saya Pikiran ini Menjadi Kijakan hidup Padahal Sementara Pikiran ini Bikinan kita Bukan ada Riwayat Bersandar Dari Rasulullah Sallallahu Maksudnya kita Ngomong Kalau Kiyai gak bawa mobil Gak dihormati Kalau dosen gak mobil Gak dihormati Pertanyaan Mana ada Tajep dalam Islam Ingin di Jadi itu Sebetulnya tentang itu Tadi kita tetap Bertanggung jawab Berhadap perjalanan Islam Ini Termasuk Hikmah Hikmah Tadi Kenapa ada Kebenaran Absolut Yang kita Jaga Yang Seperti Tadi Yang saya Katakan Tapi Juga ada Kebenaran Sosial Yang juga Karena ini Untuk menjaga Keseimbangan Antara Kebenaran Absolut Dengan Kebenaran Sosial Saya Sagar Ia Ia